selamat menikmati dengan diameter butiran yaitu 7 mm oke kita ikuti untuk proses pembuatan tasbe inilah bahan-bahan yang akan saya gunakan untuk proses pembuatan tasbe utiran dari Bapak Deddy Setiawan ini yang pertama adalah setigi yang sangat tua yang sudah mati ngurak kemudian ini untuk gali nagasari juga mati ngurak kemudian ini lewung dari gunung lawu juga mati ngurak ini untuk kayu gali kelor radenikian santang mati ngurak abuah sancang pintu 12 juga mati ngurak tengsek dari gunung selamat juga mati ngurak dan gali asem gandul mati ngurak semuanya serba mati ngurak atau mati secara alami karena faktor tua atau faktor alam lainnya oke kita ikuti proses yang pertama untuk cetak putiran selamat menikmati selamat menikmati Ini lah hasil dari proses cetak putirannya Bekas cetakannya Dan serbu kelimban Masa oktap berikutnya itu proses penyamburan putiran Supaya pas pengemplasannya itu lebih mudah Putirannya harus disimetrisin lagi Dan diperhalus Biar lebih enak untuk pengemplasannya Oke kita ikuti proses untuk penyamburan putiran Terima kasih telah menonton! Masa oktap berikutnya yaitu proses untuk pengamplasan Biasa pengemplasan menggunakan air atau metode pasang Oke kita ikuti proses untuk penyamburan putiran Terima kasih telah menonton! Masa oktap berikutnya yaitu proses untuk mengkilapkan putiran Ini hasil dari pengemplasan yang sudah kering Kemudian dicilapkan Mengkilapkannya biasa menggunakan permu hitam atau bambu-mulung Oke kita ikuti proses mengkilapkan putiran Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Masa oktap berikutnya yaitu proses pembuatan kepala tasbe Ini untuk bahannya Modulnya seperti biasa dari bagian atas Besarnya akan disesuaikan dengan putiran 7mm Jadi ini adalah tasbe kalung Jadi akan disesuaikan biar kelihatan lebih bagus Oke kita ikuti proses pembuatan kepala tasbe Terima kasih telah menonton! 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 yang pertama adalah Kebuasan Jang Bintu 12 untuk Tengsek dari Gunung Selamat kemudian Setigi Wulung, Gali Nagasari Wulung, Gali Kelor Radun Kian Jantang kemudian Gali Asem Bandul Mati Ngurat dan kemudian terakhir adalah Liwung dari Gunung Awuk ini untuk putirannya, ini untuk putiran variasi dari Gali Asem, pembatas kepala dan putiran apa? bandulnya menggunakan Gali Asem semua oke kita ikuti proses untuk merangkai tas belakang selamat menikmati 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 The one who showed me if we're together It don't matter if it rains I will love you every day As long as you're in my arms, boy The one who showed me now and forever No, you'll never be alone again All day, oh yeah, all day Please stay in my arms, boy The one who showed me if we're together It don't matter if it rains All day, oh yeah, all day As long as you're in my arms, boy Do you want to know? Well, I've been thinking about you And I think I have to listen Because The sun is up, it's a beautiful day My beginning will be as bright as the sun Come on, you come along And it feels so bright It's like luck is raining on me Go and follow your heart Doesn't matter how far There is so much love to give Something's telling me this time Baby, baby, now I know Baby, baby, gotta go There is so much love to give Something's telling me it's right When you came to me, oh I knew It's you, it's you, yeah Boy The one who showed me now and forever No, you'll never be alone again All day, oh yeah, all day Please stay in my arms, boy The one who showed me if we're together It don't matter if it rains All day, oh yeah, all day As long as you're in my arms, boy It's you and me on this beautiful day And I'm smiling Hunting onto your time I guess our hearts cannot lie And it feels so bright It's like your love has gotten to me Go and follow your heart Doesn't matter how far I can't see it now, it's deep in your eyes No way to define what we feel inside Baby, baby, now I know Baby, baby, gotta go There is so much love to give Something's telling me it's right When you came to me, oh I knew It's you, yeah, boy The one who showed me now and forever Alhamdulillah, berada di dalam Berada proses pembuatan tasken Terhadapati di Setiawan yang ada di Kesik, Jawa Timur Beli mesen tas B kombinasi Dengan 7 kayu Ini hasil dari proses pembuatan tas B-nya Ini 2 meter, 7 millimeter Orang lebih 7 millimeter Karena tidak ada metapur untuk 7 millimeter Ini 8 millimeter Saya berkecil Kira-kira menjadi 7 millimeter Lebih pendek dari 8 millimeter Seperti ini Ini warnanya natural Ini warnanya natural Tanpa kimia pun Mudah-mudahan dengan video ini Pak Judy bisa melihat Bagaimana untuk proses pembuatan tas B-nya Saya hirik Padahal ada kata-kata atau video Yang masih kurang bagus Saya minta maaf Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton!